Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudaraan So, ya enjing telur-telur, selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada pagi hari ini, dulur-dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF Dan kali ini, mari ingin mengajak dulur-dulur semua Untuk meriak komentar-komentar dulur-dulur yang Untuk meriak komentar-komentar dulur Untuk meriak Untuk meriak atau menjawab komentar dari dulur-dulur yang menandai Bima ANF Oke, dulur-dulur, kali ini kita akan menanggapi mengenai postingan dulur kita Yang menimbulkan sebuah perdebatan atau perbedaan pendapat di kolom komentarnya dulur-dulur Jadi, di sini tertulis bahwa Adat Esa Trate Saekiwis hilang Ini lebih enaknya kita langsung ucapkan dengan bahasa Indonesia saja ya, dulur-dulur ya Agar dulur-dulur kita yang mungkin di luar Jawa faham Adat Esa Trate sekarang sudah hilang Sekarang zamannya siswa dimanja Dikerasi sedikit Dihukum supaya faham tata kerama Malah warganya yang disalahkan Terus jadi omongan di belakang Yaitulah yang menyebabkan saudara-saudaramu memilih vakum Dan tidak mau keluar ke tempat latihan Ibarat sekarang ini siswa menjadi saudara Saudara menjadi siswa Siswa salah dibela Saudara salah dicacimaki Dan diomongkan di belakang Oke, jadi dari postingan ini Intinya adalah ungkapan kekecewaan saudara kita Terhadap sikap saudara-saudaranya di tempat latihan yang lebih membela siswa Atau mengutamakan siswa Daripada saudaranya sendiri Dan sebelum kita menanggapi komentar-komentar di bawahnya dulur-dulur Di sini Bima ANF menyatakan setuju Sangat-sangat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh saudara kita di postingan kali ini Karena dimana kita sebagai warga Esa Trate ya kan Yang dari awal menerima siswa ini Sebenarnya sudah memfilter mati-matian Supaya siswa ini benar-benar menjadi warga yang berkualitas Menjelang menjadi warga Segala kekurangannya kita tambahin ya kan Kita lengkapi Kurang uang Atau kurang oborampe Dan segala macam Kita yang melengkapi Itulah wujud perjuangan seorang warga Atau seorang pelatih Yang mendampingi adik-adiknya dari siswa Hingga menjadi saudara kita Hanya saja Di sini banyak sekali warga-warga baru Yang memilih akhirnya vakum Atau tidak aktif di tempat latihan Karena yang mungkin salah satunya adalah Rasa kecewa tadi terhadap saudaranya Nah rata-rata siklusnya seperti itu Dulu-dulu Namun di sini saya mengajak Dulu-dulu semua Untuk tidak melihat dari Satu sudut pandang saja Dulu-dulu Karena jika kita meyakini 100% mengenai postingan ini Ini kita sama saja Menyalahkan saudara-saudara kita Yang aktif sebagai pelatih Atau para warga yang di sini Menitipkan adiknya Atau keponakannya Untuk mengikuti latihan Persaudaraan setia hati teratih Jadi menurut saya pribadi Dulu-dulu Sebenarnya saudara-saudara kita Di tempat latihan itu Bukannya terlalu Membelah siswa Dulu-dulu Hanya saja Kebanyakan para warga Yang di sini Dinelai keras ketika melatih Atau tidak tahu aturan Ketika melatih Itu rata-rata Didominasi oleh para warga Yang tidak aktif Sebagai pengurus Maupun pelatih Namun mereka di sini Datang hanya Momen-momen tertentu saja Sekali megang siswa Mereka tidak mengetahui Ukuran siswa itu seperti apa Dan kekurangan apa saja Yang dimiliki oleh Para siswa ini Oleh sebab itu Dulu-dulu Kalau saya pribadi Menerapkan di tempat latihan saya Bila mana warga tersebut Melatih siswanya dengan keras Saya pun tidak menghalang-halangi Hanya saja syaratnya adalah Satu Dia harus bertanggung jawab Yang kedua Dia harus bisa dipertanggung jawabkan Keaktifannya Di organisasi Kalau dia hanya datang Sekali dua kali Sekalinya datang Brush-brush-brush-brush ya Kasian siswanya Dulu-dulu Oke kita akan membaca Beberapa komentar ya Dulu-dulu Komentar dari Dulu-dulu Kita yang mungkin Disini Sependapat dengan Postingan ini Dan Beberapa kolom komentar Terjadi Perdebatan ya Disini Bima ANF terlibat Perdebatan dengan Saudara-saudara kita Yang berbeda Pendapat lah Intinya Tapi saya pribadi Sekali lagi Tidak ada niat Untuk membenci Saudara-saudara kita Yang di kolom komentar ini Yang berbeda Pendapat dengan Bima ANF Intinya Disini Bima ANF Hanya mengutarakan Pendapat saya Dan pendapat saya Ini belum tentu Sama dengan Pendapat anda Semua Dulu-dulu Kita akan baca Komentar dari Nda22 ini ya Sopo sing butuh Siswa ku Sopo sing butuh Yokui sing tekomas Esatratip pun kata Gak butuh siswa Sing mek golek Dinar Bukankah begitu Saudara Terus kita Baca lagi Dari Skem 1922 Ora usah Golek siswa Nggak apa Golek siswa Lo akhiri pasaduluran rusak Ikius terjadi Nek rayonku Kita baca lagi Dari Angga Ok Tanto Lapo golek siswa Bos Awai Dwi Ora dibayar Nek gelem latihan Monggo Ora yowis Wih esatratimbo Nek liane ngelateh Terus dibayar Yo angel golek siswa Masya Tidak pengurus Awai Yopo duai Yoga Nguno Oke jadi Kenapa Bima ANF Baca 3 komentar ini Karena saya rasa Mungkin bisa kita tanggapi Dengan jawaban yang sama Ya Dulur-dulur Kita pastikan Untuk saudara-saudara kita Yang Beranggapan seperti itu Ya kan Beranggapan mungkin Salah lah Dalam menerima pendapat kita Ini kita pastikan bahwa Dia bukanlah pengurus Persaudaraan seti hati terhati Dan dia bukanlah pelatih Persaudaraan seti hati terhati Karena apa Karakteristik seorang pengurus Itu memikirkan Dari dua sudut pandang Dulur-dulur Dari sudut pandang Sosial masyarakat Dan sudut pandang Organisasi Tidak idealis bahwa Ini ezaterate Ezaterate seperti ini Itu yang pertama Yang kedua Jika sikap idealis kita Terus ditanamkan Seperti itu Dulur-dulur Ezaterate tidak butuh siswa Siswalah yang butuh Ezaterate Kita lihat pada Kenyataannya saja Ya kan Banyak sekali perguruan Yang berlomba-lomba Untuk merangkul Anggota sebanyak-banyaknya Di zaman modern Seperti sekarang ini Dengan perguruan Yang banyak sekali jumlahnya Kita tidak memungkir Dan kita tidak perlu Munafik dulur-dulur Bahwasannya semua perguruan itu Pasti bersaing Dalam hal kebaikan Merangkul anggotanya Menunjukkan prestasi-prestasi Perguruannya Agar menarik minat Para anggota baru Untuk bergabung Di perguruannya Jadi kalau kita menanamkan Pendirian idealis Seperti itu Dulur-dulur Lama-lama ezaterate Akan tersalib Dengan organisasi Atau perguruan yang lain Sementara ini Memang ezaterate itu besar Karena memang cabangnya Saat ini terbanyak Di antara perguruan-perguruan Yang lain Tapi bila mana Perguruan-perguruan Yang lain ini Cabangnya sudah sebanyak ezaterate Tidak menutup kemungkinan Bahwa mereka bisa Mengesahkan warga Lebih banyak Dari persaudaraan Setiati terate Yang ketiga Baik atau buruknya Perlakuan saudara kalian Di tempat latihan Terhadap kalian Seharusnya kalian introspeksi Apakah kekurangan kalian Di tempat latihan tersebut Dan beberapa komentar Kita baca ya Sekarang siswa Satu tahun Sudah disahkan Mengurangi kualitas Justru malah Mengutamakan kuantitas Komentar Anda Yang seperti itu Itu justru sama saja Menyalahkan saudara Anda sendiri Yang berjuang Melatih di rayon Dulu-dulu Karena tidak mungkin Seorang siswa itu Menjadi warga itu Tidak didampingi oleh pelatih Tahu-tahu Sabung jambon Hijau putih Mereka sendiri Latihan tanpa adanya pelatih Justru adanya Marwah ajaran Ezaterate Hirarki 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 desaterate Ini Tingkatan sabuk Dari jambon Hijau putih Dan hingga warga Itu menunjukkan Bahwa desaterate Ini untuk menjadi warga Dulur-dulur Proses filterisasinya Banyak sekali Dulur-dulur Dari polos ke jambon Itu adalah Wawenang penuh Dari ketua rayon Dan ketika sudah naik Ke sabuk hijau Itu adalah wawenang penuh Dari ketua ranting Dan ketika sabuk hijau Menuju ke sabuk putih Itu adalah wawenang penuh Dari pengurus cabang Jadi bila mana Anda Menganggap bahwa Latihan Ezaterate ini kok seperti ini Sekarang ya kan Tidak ada satu tahun Sudah disesahkan menjadi warga Anda yang berkomentar seperti itu Perlu dipertanyakan Bagaimana keaktifan Anda Di organisasi Apabila Anda menjawab Saya ini ketua rayon Saya ini juga pelatih Justru apabila Anda Sebagai ketua rayon Atau Anda ini pelatih Berkomentar seperti itu Itu justru menunjukkan Kekurang pahaman Anda Mengenai struktur organisasi Karena buat apa Anda meluluskan siswa Anda Dari jambon ke hijau ya kan Kalau Anda merasa Siswa Anda ini Belum layak untuk menjadi Siswa yang menyandang Sabuk hijau Karena bila mana Sudah sabuk hijau Menuju putih Dan sampai warga ini Sudah bukan Memenang Anda lagi Tugas kita sebagai pelatih Hanya mendampingi mereka Hingga menjadi warga Jadi dulur-dulur Kesimpulan dari video ini adalah Apabila kita tidak bisa Menjaga namanya Alangkah baiknya Kita tidak merusak namanya Karena yang dimaksud Ezaterate itu Hancur dengan orang Dalam itu sendiri Adanya ketidakserasian Antara saudara satu Dengan saudara yang lain Karena di Ezaterate ini Adanya adalah Saling percaya Dengan saudara kita Dulur-dulur Tanpa memandang Latar belakangmu apa Dan latar belakangku apa Yang kutahu Hanyalah Kamu warga Persaudaraan Setiaterate Dan saya Warga Persaudaraan Setiaterate Mengenai sikap Dan tabiat Itu hanyalah bagaimana Cara kita Untuk menyikapi Kekurangan saudara kita Itu dulu-dulu Semoga difaham Dulu-dulu semua Dan tidak ada lagi Postingan-postingan Semacam ini Karena yang jelas Postingan seperti ini Sangat menjudutkan Para warga yang disini Aktif sebagai Para pelatih rakyat Maupun pengurus Organisasi Persaudaraan Setiaterate Oke dulu-dulu ku Terima kasih sudah menonton video Tepuk-tepuk dari Bima ANF Dan sampai jumpa Di video-video yang selanjutnya Salam Persaudaraan Salam Persaudaraan Maniur Kampung Besilat Kota terlainnya Bara jawara pencaksilat Maniur Kampung Besilat Pemusat terbesar Yang ada di dunia pencaksilat Maniur Kampung Besilat Sampai berkembang Besarnya olahraga pencaksilat Maniur Kampung Besilat Atas ini tempat Para pembrani bukan pencilat